Halo Noobkris123 lagi disini dan ya, hari ini aku bakal bahas tentang deck Ogrepoint EX Ijo ini yang dikombol dengan Shinitsha. Nah, mayoritas kartu-kartu dari deck ini itu sudah bisa kamu dapet secara gratis dari battle pass yang basic di Twilight Maskedret bukan yang premium bahkan, jadi gak perlu keluar kristal ungu ini ya. Tapi aku gak bakal main yang persis ini, aku bakal ambil beberapa kartu pentingnya ya contohnya Pokemon-Pokemonnya ya, yaitu Ogrepoint dan Shinitsha dan aku upgrade gitu supaya deck ini bisa dibawa di meta kompetitif. Jadi di video ini aku bakal pandu kalian agar kalian bisa mengerti cara dasar untuk bermain deck ini beserta kombo-kombo yang ada di dalam deck ini. Kita mulai langsung saja videonya. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, apakah deck ini have to be friendly? Seperti biasa, dilihat dari tiga sisi, budget, performa, dan keuniversalan. Kalau dari segi budget, deck ini tuh murah pake banget ya. Karena kebanyakan kartu-kartu di deck ini, itu udah bisa kamu dapet dari battle pass yang bilang. Kayak misalnya aku, itu aku cuma perlu beli disini sayek sama unfair stamp. Unfair stamp ini bakal aku jelasin gunanya apa, aspek baru ini. Dan sisanya tuh bisa aku dapetkan secara gratis dari battle pass. Kalau dari segi performa, aku main 10 kali di rank Arches League ya. Itu rank tertinggi. Dan aku menang 8 kali. Dan itu rasio win rate yang sangat tinggi. Tapi itu mungkin karena aku ketemu Charizard ya 5 kali ya. Dan ya kalau si Ogrepawn dan si Nitsa ini disuruh ngelawan Charizard ya pasti otomatis win gitu. Aku ketemu 5 kali, menang 5 kali gitu. Karena ya Charizard itu lemah banget lawan Pokemon Dawn. Nah, kalau dari segi keuniversalan, Ogrepawn ini banyak ya decknya tuh. Salah satunya adalah sama si Nitsa. Habis itu masih ada sama Raging Bolt itu juga ada. Habis itu dia tuh bisa dimainin sama 3 Ogrepawn lainnya. Yaitu Ogrepawn api, Ogrepawn air, sama Ogrepawn fighting di satu deck yang sama. Itu bakal aku buat videonya mungkin di masa depan gitu. Jadi ya deck ini sangat F2P friendly gitu menurutku. Pembahasan berikutnya, gimana cara memainkan deck ini. Yang pertama kali harus kamu lakukan adalah nge-setup Ogrepawn Ijo ini ya. Karena dia tuh punya serangan yang sangat bagus dan ability yang sangat bagus. Punya serangan Myriad Lift Shower. 3 energi, 30 damage, plus 30 damage lagi untuk tiap energi yang ada di Pokemon Active Mu dan Pokemon Active Musuh. Artinya apa kalau Ogrepawn Ijo ini ada di Active Spot dan musuh tuh ada energi di Active Spot ya makin banyak energinya makin sakit gitu. Misalnya kamu udah punya 3 energi gitu dan musuh tuh mungkin di awal game tuh punya 1-2 energi berarti sekitar 4-5 energi. Berarti damage-nya tuh sudah 150 atau 180 itu adalah serangan yang bagus sekali untuk awal game. Jadi kamu pakai Pokemon ini sebagai penyerang dari awal game. Nah, 3 energi ini terlihat berat ya. Tapi gampang banget karena dia punya ability Teal Dance. Dimana dia bisa nempelin 1 basic energi yang ada di hand langsung ke Pokemon ini di tiap turnnya. Dan kamu bisa stack, artinya kalau kamu punya 2 Ogrepawn, kamu bisa lakuin 2 kali ability ini dari 2 Ogrepawn tersebut. Dan kamu dapat bonus, kalau kamu nempelin energi pakai ability ini, kamu bisa ngambil 1 kartu dari deckmu. Jadi bisa buat nyari kartu atau gali deck terus bisa mempercepat energi. Jadi misalnya di turn pertama kamu kamu bisa udah nempelin 1 energi dari yang pakai ability ini. Lalu di turn keduamu, kamu tempelin lagi pakai ability ini. Lalu kamu tempelin energi 1 lagi manual, udah 3 energi. Jadi di turn keduamu, kamu udah bisa nyerang gitu. Jadi ini adalah Pokemon yang harus kamu pakai untuk nyerang di awal game ya. Lalu, nah nanti masuk ke mid game, si Nitsa ini jadi alternatif penyerang gitu. Atau bisa bilang selingan lah ya nyerangnya, antara Ogrepawn sama Sinsa. Karena dia tuh punya serangan yang juga bagus, spill the tea, 70 damage dan dia tuh membuang sampai 3 energi down. Dan tiap kali membuang, dia nambah 70 artinya kalau dia membuang 3 berarti damage-nya 210. Nah, membuang 3 energi tuh nggak sulit sama sekali. Karena ya seperti yang bilang gitu, ability dari Ogrepawn ini kan bisa di stack. Dan makin banyak Ogrepawn berarti otomatis makin banyak energi yang ditempel gitu. Otomatis ngebuang 3 energi tuh jadi hal yang gampang. Gampang. Dan perlu kamu tau, ngebuang energi dari Sinsa ini bukan dari Sinsa ya, tapi dari Pokemon di arena. Jadi ya kan bisa buang dari Ogrepawnnya. Nah, lalu ini tambahin aja, pocagis itu kamu pilih yang ini ya, yang HPnya 30. Karena ada lebih dari 1 pocagis. Karena dia punya ability storehouse hideway yang sangat bagus. Dimana ketika Pokemonnya ada di bench, Pokemonnya nggak bisa diserang sama damage atau effect of attack. Artinya apa? Dia nggak bisa disnap, lalu nggak bisa kena kayak pemindahan damage counter dari Sableye. Atau dia nggak bisa kena spread attack-nya dari Dragapult EX. Jadi ini adalah pocagis yang harus kamu pilih gitu. Jadi ya, gitu cara main dari deck ini. Kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu komposisi Pokemon di arena. Kalau mau setupmu di turn pertama, itu sebagus ini. Yaitu ada 2 Ogrepawn, 2 pocagis, dan 1 green ninja, dan 1 bibarel. Nah, pertanyaannya. Kamu kalau suruh meleh, kepaksa gitu ya. Nge-setup Ogrepawn dulu atau pocagis dulu. Jelas jawabannya Ogrepawn. Karena Ogrepawn itu adalah penyerang utama kan. Nah, terus pertanyaan lagi. Kalau misalnya kamu suruh meleh, terpaksa lagi gitu ya. Setup pocagis dulu atau radian green ninja atau bibarel dulu. Menurutku, setup radian green ninja atau bibarel dulu baru pocagis. Karena Shinicsa itu dipakainya baru di mid game lah ya. Awal game itu pasti selalu Ogrepawn dulu gitu. Jadi Ogrepawn dulu prioritasnya. Lalu Biduf atau radian green ninja, baru pocagis gitu. Nah, nanti di early game ya kamu mulai evolusikan. Kayak Bidufnya jadi bibarel, lalu pocagis jadi Shinicsa. Lalu ya gamenya berlangsung. Kamu nyerang-nyerang musuh nyerang-nyerang. Terus Ogrepawn mau mati yang ada di aktif tadi. Nah, baru masukin Shinicsa itu juga. Baru masukin Shinicsa di arena untuk nyerang gitu. Lalu ya Shinicsa mau nyerang terus kan. Shinicsanya mati, terus masukin Shinicsa cadangan. Atau kamu mungkin pakai Ogrepawn lagi juga boleh gitu. Saya menurut aku pakai Shinicsa lagi aja gitu. Lalu ya, lalu di late game kamu bisa pakai strategi yang sama. Yaitu masih nyerang dengan Ogrepawn atau Shinicsa. Atau tersedia dua opsi yang bisa kamu ambil. Yaitu kamu pakai Wendir yang pertama. Wendir V yang pertama. Dia punya serangan size shield base. 40 damage untuk tiap energi yang ada di Pokemon ini. Nah, kan deck ini memainin banyak energi ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara memindahkan energi yang banyak tersebut ke Wendir V ini ya. Kamu pakai aja ability-nya, Frontier Road. Ketika kamu majukan Pokemon ini dari bench ke aktif. Kamu bisa pindahin semua energi yang ada di Pokemon temen-temenmu di arena ke Pokemon ini gitu. Jadi misalnya di situasinya tuh ada banyak energi yang ketempel di Pokemon-Pokemon di arena. Wendir tuh akan jadi opsi yang bagus di late game. Karena dia bisa kayak Wendir ke apa pun. Misalnya ada 8-9 energi. Itu damage yang dihasilkan sudah 320-360. Atau kamu juga bisa pakai Shinicsa EX. Kamu pakai serangan Rebrew-nya. Cuma satu energi Coralus. Kamu bisa naruh dua damage counter ke salah satu Pokemon musuh. Berarti boleh bench, boleh aktif ya. Untuk tiap basic energi daun. Jadi misalnya kamu ada 10 energi daun yang ada di sampah atau di skakpal. Berarti damage Rebrew ini bisa 2 x 10. Berarti 20 damage counter itu senilai atau sama dengan 200 damage. Jadi besar banget. Dan itu bisa kamu snap ya di belakang gitu. Karena kan pilih salah satu. Dan ini tuh damage counter yang artinya apa? Mana V itu nggak bisa nge-block. Jadi mungkin kamu bisa pertimbangkan Shinicsa EX untuk dipakai di late game. Kita masuk segmen terakhir di mana kamu akan menjelaskan item, item aspect, dan supporter baru ya yang aku pakai di deck ini. Yang pertama dari item ya. Yaitu bug catching set. Kartu ini bagus banget. Karena dia bisa buka 7 kartu dari atas deckmu. Dan kamu bisa ambil 2 dalam kombinasi apapun antara Pokemon dan basic energi daun gitu. Dari 7 kartu tersebut kamu bawa masuk ke handmu. Nah berarti artinya kamu bisa milih 2 Pokemon daun, 1 Pokemon daun, dan 1 energi daun atau 2 energi daun. Dan ya kartu ini sangat bagus untuk misalnya kamu mau nyari Pokemon. Ya kamu bisa pakai bug catching set sini untuk nyari Pokemon daun. Dan dia nggak bilang itu Pokemon basic. Jadi kamu bisa nyari Pokemon daun yang evolusi. Kayak misalnya Shinica atau Shinica EX. Atau misalnya kamu butuh energi buat dipakai ability-nya Ogre Pond. Kamu bisa ambil energinya dari bug catching set sini. Lalu pakai di ability-nya Ogre Pond tersebut. Lalu item aspect baru yaitu unfair stamp. Nah ini unfair stamp ini adalah item aspect baru yang sangat sering dipakai di deck Pokemon sekarang ya. Terutama di Jepang gitu yang udah terbukti. Jadi misalnya banyak orang tuh kalau misalnya aduh ini aspectku ini mau dipakaiin slot aspectku ini mau dipakaiin kartu apa ya. Kalau kamu bingung pakai unfair stamp gitu. Jawabannya gitu karena kartu ini bagus banget. Tapi kartu ini punya syarat yaitu kartu ini baru bisa dipakai ketika Pokemon kita di KO musuh di turn terakhir musuh ya. Jadi kalau nggak ada Pokemon kita di KO nggak bisa gitu. Efeknya apa? Kalau kamu dan musuhmu itu ngebalikin semua kartu di handmu ke deck gitu. Lalu kamu ambil 5 kartu sementara musuhmu cuma ngambil 2 kartu dari decknya. Jadi ini saat bagus banget untuk nge-comeback musuh ya. Jadi misalnya musuhmu itu kartunya banyak di hand gitu. Dan kamu habis di KO pakai aja unfair stamp. Terus kartu musuhmu yang banyak tuh tiba-tiba jadi 2 tok dan kamu masih ada 5 gitu. Dan misalnya musuhnya tuh nggak punya Pokemon pencari kartu ke handnya dia itu bisa dia mati langka itu. Nggak bisa ngapain-ngapain di turn dia berikutnya. Lalu yang terakhir ada Karmin. Karmin ini adalah versi jeleknya dari Profesor Research. Karmin tuh ngebuang semua kartu di hand lalu cuma ngambil 5 bukan 7 gitu. Jadi lebih banyak Profesor Research. Nah tapi kenapa aku pakai Karmin? Karmin ini punya efek yang sangat bagus yaitu kau bisa pakai kartu supporter ini di turn pertamamu. Nah kalau kamu nggak tahu, kalau kamu maju pertama kamu tuh nggak bisa pakai kartu supporter di turn pertamamu gitu. Kalau kamu maju kedua itu bisa. Dan ya deck ini sangat direkomendajikan untuk maju pertama gitu bukan maju kedua. Jadi misalnya di turn pertamamu udah ada supporter Karmin di handmu, langsung pakai aja. Kamu bisa buang semua kartu di hand. Kalau ambil 5 kartu baru lagi jadi itu bakal bagus banget. Karena kamu kan udah ngegali banyak deckmu ya. Eh ngegali banyak kartu dari deckmu. Jadi ya, guide-nya sampai situ aja, guide list-nya. Mari kita langsung bawa deck ini ke rank. Kita langsung masuk ke gameplay-nya. Dan ya aku harus sambil mulegan dulu. Waduh sampai 2 kali ini mulegan-nya. Oke, oh bagus ada ogre pawn paling nggak ya. Dan next ball itu aku lanjut pakai ogre pawn lagi. Seperti yang aku ajar kan, ogre pawn utamain dulu karena dia bisa carry di awal game. Lalu baru temen-temennya. Kayak misalnya bibarel, biduf, dan polcakis. Dan ya, kita lawan lostbox ya. Tapi kita nggak tahu lostbox apa. Oke ini ada 1 polcakis. Bagus. Masukin aja dulu. Dan ya, kita cek dulu. Karmin. Oke ada 1 first time. Oke, 12 energy. Oke, energi yang lengkap ya. Gila nggak ada. 15 energy dan 15-15nya ada di deck. Nggak ada di price card. Bagus. Oke. Oke 3. Oke. Oh ini bagus ini. Yang di price card tuh nggak terlalu berguna. Till Dance. Let's go. Ini aku satu aja yang di cadangan aku nggak mau ya. Oh nggak sih. Karena aku tetap dapet energi lagi, pakai aja lagi. Nah tuh. Nice. Tempelin. Ya, next turn udah bisa nyerang kita. Enter. Kekurangannya ogre pawn ijo. Ini cuma satu. HP-nya kecil lah. Karena kalau HP-nya dibawah 230. Wah ini broken ini Pokemon. 210 ini agak kurang ya. Agak gampang di wanita kek. Tapi kalau 230. Dia bisa buat 230. Oh ini aku lawan ini. Dragapult ini rasanya. Mungkin ya. Ini feeling gue aja. Dia pakai Tatsugiri. Biasanya. Nah tuh kan. Sudah sering aku ketemu sama dragapult. Soalnya yang pakai Tatsugiri di deck crossbox. Nah. Dragapult itu bisa nyerang. Pakai spread damage kan di bench gitu. Tapi nggak bisa. Kena pocah gisnya. Karena ada build ini gitu. Jadi. Untuk mencegah hal itu. Aku nggak bakalan evolusiin. Pocah gis ke Shinicha. Sampai. Dia main di aktif ya. Jadi rencayanya kayak gitu. Effect of attack. Oke. Ini kartunya banyak banget ini. Dia hanya harus ke Eonor di next turn. Oh ya. Oke. Oke. Ini 3 energi cukup ya. Karena 120. Bentar. Dragapult itu cuma punya 2 energi ya nanti. Kalau nyerang. Berarti 5 energi. Berarti lebih untung pakai. Shinicha sebagai penyerang utama nanti di mid game. Oke. Pocah gisnya ada 2. Oh mantap ini setupnya. Ini artason buat. Nyari. Biduf. Let's go. Taruh sini. Dan. Tiltence. 3. Cukup. Oke. Radian gelinja. Masuk semua. Oh ini perfect setup ini. Seperti yang aku ajar ya kan. Masukin lagi di sini. Tiltence lagi. Lalu Iono. Oh. Paket change set. Mungkin kita perlu. Oke. Kita ambil energinya aja ya. Aku nggak mau. Karena nanti tambah. Kena spread damage. Ini tambahin sini. Lalu. Iya kita Iono dulu. Balikin. Terus ya kita serang. Oke. Ya kita serang ya. 120. Mungkin kita perlu pakai. Wendir ya di sini. Karena kan kita perlu damage besar gitu. Draugable tuh ambilnya 320. Oke ada temple of Shino. Tapi itu nggak pengaruh ya. Karena Draugable tuh mainnya energi dasar. Dia mainin. Ada energi api sama psychic. 9. Oke. 9. Oke. Ini kalau misalnya kita langsung pakai. Oh nggak bisa ya. Nggak bisa. 9. Bentar. 8. 8. Berarti. 8 x 40 nya. Windeer. Eh wait. Tapi itu. Si Draugable tuh juga nggak bisa mengkau aku loh. Karena kan 210 ini. Sementara damage si Draugable tuh 200. Oke. Ini pasti nanti Ultra Boy. Ini ku buang Norton Vessel sama temple of Shino. Buat evolusi ini ke B-barrel. Lalu energi ini bakal ku tempelin. Terus ya ku Professor Research. Bersih gitu. Nggak ada energi. Nggak ada kartu lagi. Di hand kita. Sebelum ku Professor Research. Kayak ramoran. Berarti. Belum mati Ogrebone. Oke. Shinitsha ini bakal ku simpen. Nggak mau ku tuker ya nanti Ogrebone. Atau lebih bagus ku tuker ya. Wait. Nggak sih aku butuh Shinitsha sih. Jangan lah ya. Kita mainin Ogrebone sampe mati aja dulu. Toh ya kita main. Aduh perang kayak acer. Ah Bidup ku ditarik dulu. Pinter dia. Oke. Kayaknya kita main tanpa Bidup ya. Oke. Oke. Nah. Kalau gini caranya. Ternyata gerbong ku nggak dicicil. Berarti iya. Kita langsung mainin aja. Si Shinitsha aja kalau gitu. Ah ya. Uh. Ajaran first time. Oke. Langsung kita pakai ya. Dikasih. Dikasih itu soalnya. Ini lagi. Boleh. Kita masukin. Pot. Cagis lagi. Ya pot cagis lagi. Eh. Oke. Kalau aku pakai investor berarti Profesor risetku bakal hilang dari tanganku. Buang saja kalau begitu. Boom. Shinitsha. Satu. 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 Satu lagi pakai ability-nya. Gropon. Buat nyimpan kartu. Karena mungkin aku bakal pakai binder di sini. Mungkin yang besar. Oke. Baik. Kacing set. Pakai aja dulu. Semoga energi. Nice. Energi. Jadi kita harus nyimpan banyak energi. Buat nanti dipakai binder. 18. Nah ini udah cukup untuk. Udah cukup buat sekali gebuk. Windeer-nya ya nanti ke dragapultnya. Unverse time. Unverse time. Itu dia jadi 2. Sementara aku jadi 5 gitu. Jadi ini aspect yang sangat bagus. Nah ini sini saya bakal ku hold. Karena dia gak bisa nge-spread. Aku tahu. Ini tempelin ke sini aja. Skateboard tuh bakal ku jelasin ya nanti gunanya apa. Spill the T. Buang dari badannya dia. Karena kemungkinan besar ke ko. Dia 2 cukup ya. 1.40 kan. Oke. Good. Nah next turn dia pasti nyerang pake dragapult. Terus ya ku hantam aja sama windeer. Nah tapi masalahnya apakah aku bisa menemukan windeer itu ya aku gak tau ya. Karena gak ada nice ball ini disini. Tapi tenang ultra ball ku masih ada banyak kok. Terus nice ball ku masih sisa 2. Oh iya sih aku lupa tadi gak nge-check nice ball. Oke. Tapi kemungkinan dia gak bisa gerak ya. Walaupun ya dia bisa punya confident drag crook sih. Tapi tuh lumayan lah. Lumayan ganggu itu. Kemungkinan setupnya dia yang udah. Dia buat tadi di handnya dia rusak semua pake unverse time. Nah ini temple of shino ini bagusnya apa kalau dia pake jet energy. Jet energy itu gak bisa punya efek ya untuk memajuin pokemon dari bench ke aktif. Temple of shino ini kan mendelete semua special energy jadi satu energy corlos biasa gitu. Ini kepake banget buat lawan lugia yang main energy special. Dan terutama sekarang ada aspek legacy energy. Dimana itu aspek special energy. Efeknya bagus aku jelasin. Tapi ya kita lihat dulu ini musuh nyerang. Phantom dive. Mati sini saya aku. Dan ya dia gak mungkin nge-spread ke pocagis. Kalau dia nge-spread ke pocagis. Nah dia pinter. Karena kalau dia nge-spread ke pocagis. Gak tembus spreadednya. Ke blok. Dia pilih cara pinter untuk nge-spread ke ogreponnya. Oke 2. Nah tuh kan. Tuh. Tadi dia nyoba ke saya tuh. 2 damage counter. Hilang kan. Ke blok. Nah ini skateboard ini buat mundurin ya. Jadi retret costnya dikurangi 1 gitu. Nah radian green ini kan. Oke nice. Dapet itu. Yaudah ini berarti kita langsung sekali gebuk ini. Ke si naga ini. Kita sekali pokok. Dan ya ini gameplay yang sangat bagus ya. 8. Bentar 8. Oke. Bisa 9 bahkan. Kita cuma perlu 8 kan. Bentar aku memeriksa matematika. Aku dulu ya. Supaya gak salah. 8 x 40. 320 kan. Ya pas. Ini kalau mau majuin. Set. Nah. Ability aktif. Kamu bisa pindahin semua energi ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pas. Aku gak mau Yono. Karena kartunya dia balik. Jadi 4 nanti. Pem. Mati. Next turn. Ya. Sudah. Kita. Lakukan hal yang sama lagi. Karena. Dragapult tuh. HPnya cuman. 220. Eh. Serangannya tuh cuman. 200. Nih. Sementara HPnya. Winderku. 220. Berarti belum bisa Winder. Dan ya. Kalau misalnya dia gak nyerang. Pakai. Atau misalnya pake pakein One Pricer ya. Gak windernya aku mundurin dulu. Aku serang sama kayak sini saja. Deck ini bau 15 energy ya. Jadi cukup banyak gitu. Dan kita masih 8. 2. Berarti masih ada 5 energy. Dan ya. Tadi kan kita udah cek energy gitu. Energi kita lengkap ada di deck semua. Loh. Dia ngevolusiin drag lho. Loh. Berarti dia gak nyerang. Yaudah. Aku pakein. Aku serang aja pake. Oh bentar. Kalau aku bisa dapet boss. Itu bagus ya. Ya kalau aku bisa dapet boss itu hal yang sangat bagus ya. Oke. Aku bakal pake. Pake change shot lagi ya. Kemungkinan soalnya si si Nitsa EX ku ini juga kepake ini. Aku bisa nge-snap itu si drag locknya. Oh tapi gak perlu sih. Masih ada 2 energy ya. Belum cukup damage-nya. Kalau misalnya aku mundurin 2. Retreat cross buyer. Masih 4 energy di trash. Berarti masih 80 damage kan. Karena kan 2 damage counter dikali 4 energy. Gitu. Oh iya. Eh. Ayo gimana cara menang ini. Oke switch card. Oke. Kalau dia mau pake sable eye pun gak bisa. Karena potage sini juga kebal sama sable eye. Karena fact of attack gitu sable eye. Yang mindah. Yang mindah-mindah yang di mix counter sukanya dia tuh. Nah nge-skip kan. Oke. Aku mau mempertahankan winder ku ya. Jadi aku mundurin dulu. Aku serang sama si Nitsa aja kalau gitu. Karena kalau serang sama si Nitsa murah. Cuman perlu 1 energy. Buat ngalahin konfi. Gampang kan. Nah cuman gini doang. Evie. Ball. Oke. Bagai cingset. Oke gak ada. Oke. Mungkin kita bisa pake earthen vessel ya. Untuk mencari. Energi. Oke. Dan ya kita tinggal tempelin aja energi yang banyak ya. Di ogreponnya. Oke. Satu. Oke. Ada sprout. Ya kita rota aja. Energinya balik ya. Aku mau energi ku balik. Semua. Tilt dance lagi. Pake lagi. Terus. Yono aja. Biar kartunya dia jadi 4. Nah. Nanti satu. Wow. Depos lagi. Paket gak ya. Oh gak bisa sih. Aku udah pake Yono. Spill. Dirty. Buang satu. Sepuluh. Dari. Ini aja lah. Satu. Let's go. Oke. 70. Nah. Next turn. Ya. Sini cakok kemenan di ko. Terus ya. Kita ko lagi. Sama windednya lagi. Oke. Ini. Game belanya ini bagus ya. Dia ngasih tunjuk. Sini cakok. Windednya kalau nyerang gitu. Semua combo kita hampir aku pake. Semua nih disini. Kita pake unfair stamp gitu tadi. Untuk memperlambai musuh. Terus bug catching setnya juga ditunjukin. Cuman karmin yang gak aku tunjukin. Karena ya kita gak dapet di turn pertama gitu. Nah ya. Ya. Ini udah bisa dibilang menang ya. Gimana caranya dia mau menang. Karena kalau misalnya amit-amit. Windedirku ini di ko gitu. Dengan cara apapun yang mungkin ya. Ya tinggal aku serang pake si Shinitsa. Pake boss order. Ke pokemon lainnya. Yang hpnya kecil kan. Selesai. Gitu. Karena dia udah pake itu kan. Aspeknya dia. Berarti otomatis. Kalau dia mau narik windedirku. Itu harus pake boss. Artinya. Slot supporternya dia. Hilang untuk mengganggu handku. Jadi otomatis boss order ini. Akan ada di handku. Sampai turnku. Setelah ini. Gitu. Jadi udah bisa dibilang menang. Nah tuh kan dia nyerah. Udah gak ada jalan lain. Yang mana sudah menonton. Semoga. Panduan ini bisa membantu kalian. Untuk memainkan deck ini. Terima kasih. Karena sudah menonton. Namun khususnya terima kasih. Karena sudah mendengarkan. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati